Pemirsa Kementerian Pertanian melalui badan Lik Bantan menggelakkan tanam padi jajar lewogo ataupun jarwo super dengan sistem tanam padi menggunakan benih unggul baru yang dapat meningkatkan produktivitas pani. Dari Aceh sudah 40 persen pengembangan sistem jarwo super dan produksi rata-rata padi mencapai 5,2 ton per hektare menjadi 10 ton gabah kering padi. Balai Pengkerjaan Teknologi Pertanian Aceh terus menggelakkan sistem tanam padi jajar lewogo super di sawah irigasi dan largo super untuk lahan kering di beberapa lokasi pertanian di Aceh. Salah satunya di Taman Teknologi Pertanian Janto Aceh Besar. Di lokasi ini petani dan penyeluh bisa belajar cara menanam padi jarwo super. Teknologi jarwo super merupakan budidaya terpadu padi sawah irigasi berbasis pola tanam 21. Teknologi tersebut direkomendasi balit bangtan melalui serangkaian penelitian dan pengkajian di beberapa wilayah di Indonesia. Peneliti BPTP Aceh, Rahman Jaya menyebutkan untuk padi sawah jarwo super dan untuk padi lahan kering largo super selama ini mengalami peningkatan produksi dengan rata-rata 5,2 ton per hektare. Bila dilihat dari hasil produksi untuk tahun 2015 mengalami peningkatan 2 hingga 3 ton per hektare untuk teknologi padi jarwo super. Dan sistem tanam tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi di Provinsi Aceh. Ada pun yang membedakan sistem tanam tegel dengan tanam jarwo super yaitu penggunaan benih berkualitas sesuai dengan spesifik lokasi. Dan untuk saat ini sistem tanam jarwo super baru 40% diterapkan di Aceh. Secara bertahap BPTP Aceh akan menerapkan kepada petani di Aceh. Harapan kita memang seperti itu bahwa sistem pertanaman ini mungkin yang akan bisa meningkatkan produktivitas tanaman kita. Karena untuk ekstensifikasi kita sangat sulit karena ketersediaan bukaan lahan baru yang sangat terbatas. Salah kita tanya dengan ekstensifikasi yaitu dengan menggunakan sistem, mengubah sistem pertanaman tegel ke arah sistem pertanaman jarwo yang dilengkapi dengan jarwo super. Peneliti Balai Besar BB Padi Sukaman di Jawa Barat, Agus Guswara menyampaikan, salah satu nawacita pemerintah meningkatkan produksi padi melalui suasembada pangan yang berkelanjutan. Salah satu peningkatan produksi padi melalui penerapan teknologi sawah irigasi padi jarwo super dengan memiliki varitas padi unggul baru yang memiliki potensi produksi tinggi dengan varitas unggul pengganti cehrang yang selama ini ditanami oleh petani dan harus segera diganti oleh petani dengan varitas yang menghasilkan potensi tinggi dengan percepatan inovasi teknologi sekaligus mempercepat produksi tanaman dengan olah tanah dan pemberian pupuk berimbang. Makanya sekarang balik bangtan kita ada mesin tanam untuk largo super jadi kita membuat suatu larikan dengan sistem jajar regowo semuanya itu akan tertata dengan baik apapun inovasi yang akan kita lakukan pasti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi salah satu terobosannya adalah bagaimana percepatan untuk lahan keringnya bagaimana kita menetak tanamannya bagaimana kita memberikan asupan yang namanya unsur hara yang diperlukan untuk lahan keringnya bagaimana pengganti objektifnya termasuk panin menggunakan alat mesin paninnya. Agus Kuswara juga menambahkan balik bangtan juga memiliki sejumlah inovasi sekaligus menerapkan alat mesin tanam dengan jarwo transpanter dan pemakaian dengan mesin combat hansparter khusus untuk sawah irigasi. Sedangkan untuk lahan kering, balik bangtan, kementerian pertanian sudah menyiapkan largo super untuk mengoptimalkan lahan-lahan kering dengan penerapan inovasi dengan varitas unggul baru Impago 7 hingga Impago 12 memiliki potensi hasil tinggi. Upaya tersebut dalam rangka menyambut tahun benih 2018 sekaligus meningkatkan produksi, menyiapkan benih sumber yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tim Liputan, Aceh TV